Komite Olimpiada Internasional atau IOC telah mengizinkan atlet taekwondo Rusia dan Belarusia di kejuaraan dunia yang dimulai pada 29 Mei 2023. Izin itu terdapat dalam rekomendasi dan panduan yang telah disusun oleh IOC pekan lalu. Nantinya, Komite Peninjau akan mengawasi proses verifikasi untuk memastikan netralitas ketat atlet individu dan personal pendukung. Hal itu disampaikan oleh World Taekwondo pada Senin 3 April 2023. Badan yang berbasis di Korea Selatan itu menambahkan bahwa atlet yang mendukung perang atau dikontrak ke badan keamanan militer harus dikecualikan. Kendati demikian, IOC akan membuat keputusan terpisah tentang partisipasi atlet Rusia dan Belarusia di Olimpiada Paris. Pasalnya, cukup banyak penolakan atas keterlibatan Rusia dan Belarusia dalam Olimpiada Paris dari berbagai negara Eropa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemerintah Ukraina bahkan menyatakan tak akan mengizinkan atletnya untuk bertanding dalam Olimpiada Paris jika harus bersaing dengan Rusia. Ancaman pemboikotan Olimpiada Paris bahkan diserupkan oleh sejumlah negara yang menolak keikutsertaan Rusia dan Belarusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!